Beda sekali ketika KKB Papua menyandera pekerja Indonesia bahkan masyarakat Papua Dan sudah bisa dipastikan pekerja Indonesia dan masyarakat Papua yang ditangkap oleh KKB Akan dibantai dan videonya disebarkan di media sosial dengan teriakan-teriakan kemenangan Dengan pengembangan daerah operasi, daerah ekonomi baru, pengembangan wilayah kesejahteraan Tentunya kita harapkan kan jumlah KKB juga berkurang Masalahnya apalagi kan, karena KKB Papua memang mau disejahterakan Dan pemerintah fokus pada masyarakat Tapi terhadap kelompok yang terus melakukan gangguan keamanan Tentunya TNP dan Polis sepakat Kita akan melakukan mendekat hukum Pertanyaannya, kenapa ada perbedaan perlakuan dari KKB Papua terhadap pilot Susi Air Bule berkebangsaan Selandia Baru itu dengan pekerja Indonesia dan masyarakat Papua Logika yang diberikan oleh KKB Papua itu justru menjadi lucu Mereka merujuk pada Konvensi Jenewa untuk memperlakukan tahanan perang dengan baik Padahal Konvensi Jenewa itu sendiri melarang adanya sandera Apalagi pilot Susi Air itu orang sipil, bukan militer Jadi seharusnya kepada orang sipil itu nggak bisa diperlakukan Konvensi Jenewa yang memang dibuat dan diperuntukkan dalam aturan perang Secara tegas, kita menutupnya norma-norma yang terkait dengan masalahan Tetap kita perhatikan Baga contoh, tentunya penebalan di wilayah-wilayah rawan Darah-darah merah tentunya menjadi atensi kita Sehingga jumlah KKB, serangan KKB kita harapkan juga bisa kita kurangi Biasanya ekses terhadap munculnya berbanti Lagian nggak ada tuh perang dengan Selandia Baru Lalu bagaimana konvensi Jenewa bisa dilibatkan dalam masalah penyanderaan ini Penyanderaan pilot Susi Air yang bule itu Memunculkan banyak opini dan spekulasi di media sosial Ada yang menganggap kalau pilot bule itu bisa jadi agen asing yang menyamar Yang memang sengaja datang ke Papua untuk ditangkap Supaya KKB Papua bisa mendapat perhatian internasional Ada juga yang curiga Kalau pilot bule itu adalah agenda settingan Supaya nanti Indonesia dan Selandia Baru Ribut ketika aksi pembebasan pilot itu gagal Banyak sekali opini yang beredar Karena merasa janggal Betapa bedanya perlakuan terhadap seseorang yang berkebangsaan asing Dengan perlakuan terhadap saudara sendiri dari Indonesia oleh KKB Papua Kita sudah pernah melihat lah Video-video mengerikan Bagaimana sadis dan jahatnya KKB Papua ini Dalam membantai saudaranya sendiri yang dari Indonesia Bahkan juga yang dari masyarakat Papua Buat saya KKB Papua itu mentalnya masih mental inlander Mental orang jajahan Di hadapan bule mereka manis Di hadapan bangsanya sendiri Mereka kejam dan sadis Tapi ada Kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman Ya ini langsung sudah kita kirim Untuk penebalan